Halo guys kembali lagi di channel mitologi di video kali ini kita akan membahas mengenai apakah admin wavy atau admin jaringan itu bisa melihat apa yang kita cari apa yang kita buka apa yang kita lihat di internet ketika menggunakan jaringan yang dia kelola nah ini banyak banget ya pertanyaan muncul karena ada video kami yang ini cara melihat aktivitas browsing pengguna jaringan dimikrotik ini banyak banget yang khawatir gitu kan Apakah bisa kalau saya misalnya buka saya seperti ini ya ada komen dari Mas Arsid ini misal kita searching di YouTube video Ronaldo itu bisa ketahuan di admin bank dan bisa dibuka oleh admin yang kita tonton mohon dijawab katanya lalu disini eh Bang kalau mau login klien membuka url apa aja Bagaimana caranya misalnya buka website mitologi.com inspacebook.com send aja.com gitu intinya ketika kita mengetik suatu alamat website seperti ini Apakah si admin bisa tahu apa yang kita buka nah ini saya jelaskan konsep dan cara teknik ini bekerja ya caranya bekerja itu gini jadi di mikrotik kalau teman-teman buka mikrotik mit teknologi.com ya coba enggak ya meteknologi.com eh Routing berketik routingnya ada nggak ya Nah ini routing sosial media ke ISP tertentu nah ini konsepnya sama caranya kenapa mikrotik tahu itu sosial media Nah itu yang harus kita bedah disini kenapa lu mikrotik tahu sosial media karena dim kita bisa menangkap IP Nah ini kita bisa buka lagi adi apa ya dicontohkan di router langsung di IP firewall address list saya zoom in cuma nah disini kalau teman-teman lihat kenapa bisa mikrotik ini tahu ini adalah IP Facebook nah Hai kenapa mikrotik ini tahu ini adalah IP Instagram ini adalah marketplace ini adalah snack video nah caranya dengan cara menandai kita tangkap IP nya lalu kita tandai dimengel jadi kita dimengel ini pertama kita tandai disini menggunakan konten ya disini kan ada kontennya nih nah ini konten ini kemarin udah saya bahas di video saya yang judulnya ini di video kami ini yang judulnya yang baru nih nanti teman-teman kalian tonton aja video yang ini nih cara mengetahui domain konten website nah ini viewnya sedikit nih 35 orang nah buat teman-teman yang mau tahu cara mendapatkan ini tiktok.com tiktokv.com tiktokcdn.com karena ini nanti saling terkait nanti kedepannya saling terkait pertama kita ambil domain konten disini ini kan teman-teman lihat ya eksennya itu menambahkan destination address to address list gitu dengan nama address list apa gitu nah nama address list marketplace sehingga disini bisa ditandai marketplace nah oke berarti udah dapat ya IP marketplace selalu ditandai di mikrotik menggunakan ketika dia melewat dengan IP yang ini IP 235 145 32 berarti itu marketplace kalau dia Facebook misalnya dia IP 31 136 836 Oh itu Facebook tuh nah ditandai di sini nih 5 connection lalu dibikin makrutinnya nah di sini di yang aplikasi yang ini itu dia tidak bisa spesifik nah spesifik URL misalnya teman-teman cari nih kayak di YouTube misalnya cari misalnya eh Wifi mid teknologi gitu misalnya nah itu tidak bisa tahu apa yang dibuka tapi si admin tahu komputernya si Ujang lagi buka YouTube Nah tapi apa yang dibuka dia nggak tahu kenapa begitu kenapa dia nggak bisa tahu karena lalu lintas data di browser kita ini sekarang website yang sekarang ini rata-rata sudah pakai HTTPS jadi teman-teman hati-hati juga kalau mengakses website yang dia di sini masih masih ada di sini tidak aman tulisan not secure gitu kalau sini kan connection is secure connection aman karena dia menggunakan HTTPS Nah kalau teman-teman lihat di sini di browser ini kan ini ada HTTPS nih tapi kalau ini HTTP nah itu jangan sekali-sekali teman-teman itu memasukkan data seperti isian form isian formulir gitu Kenapa itu dia tidak dienkripsi semua orang bisa lihat makanya dulu kalau dulu tahun berapa itu dua ribuan ya 2006 atau 2008 itu lagi musim banget kan namanya kayak logger gitu kalau siapa yang jatah pemain-pemain Friendster pasti tahu tuh main ke warnet nanti bilik nomor 10 lagi buka Friendster nya apa username pasoknya apa dia langsung tahu gitu dulu nama aplikasinya apa lupa saya eh saya dulu masih masih bocil tuh waktu itu masih bocil jadi dulu juga melakukan seperti itu karena dulu Friendster itu HTTP dia jadi ada HTTP HTTP dan HTTPS nanti bisa dibaca perbedaan antara HTTPS dan HTTP nah makanya ketika ada muncul HTTPS yang pemain proxy squid proxy nah ini kan dulu squid proxy kan proxy itu enggak jalan lagi gitu kalau dulu teman-teman yang pernah main proxy hit saya dulu banyak dapat duit ini dari proxy hit proxy hit ini banyak dapat duit jutaan puluhan juta ya pada zaman itu itu nah ini kita bisa mengandalkan memanfaatkan proxy hit ini untuk menge-cash nge-cash semua video-video yang pernah dibuka di YouTube nanti ketika buka kedua atau ketiganya dia tidak loading lagi langsung lancar gitu Nah itu kan tidak nggak bisa lagi proxy hit ini udah nggak jalan lagi Kenapa dia nggak jalan lagi karena udah HTTPS karena URL dari URL-nya ini setiap yang orang buka ini udah nggak bisa lagi di cash sehingga proxy hitnya eh nggak jalan nah dampaknya apa dampaknya ya pedagang proxy hit kayak saya bangkrut bangkrut jadi zaman sekarang teman-teman enggak usah khawatir gitu di website-website yang teman-teman kunjungi pastikan aja misalnya teman-teman buka website senaja.com ini nah pastikan ini secure connection is secure kalau dia enggak secure ada website gak secure itu hati-hati hati-hati nya gimana hati-hati ketika kita mengasukkan data di website tersebut misalnya website tersebut ada pakai login atau apa gitu itu bisa disadap orang saya teman-teman buka website yang tidak ada HTTPS nya di sebuah warnet atau di tempat publik gitu ada orang yang menganggap menggunakan aplikasi untuk mesken di situs aktivitas apa nah dia akan tahu tuh Anda memasukkan apa nggak salah aplikasi namanya metasploit atau gimana ya namanya tasploit saya udah lama nih nggak main-main hacking hacking kayak gini jadi agak-agak udah lupa udah lupa dulu jaman-jamannya SMP ya SMP bak semen seperti ini SMP SMA cuman satu tahun lah SMK kelas satu kelas dua kelas tiga nya saya udah bertobat ya udah cari duit udah cari duit jualan apa ini jual proxy hit dulu zaman itu Nah jadi kalau yang bisa dibuka orang yang seperti ini ketahuan nggak sama admin yang enggak tahu tapi di Mas Arsid buka website apa dia tahu kalau dia setting Kak enggak semua admin jaringan men-setting nah karena enggak semua admin jaringan setting begitu juga kalau kita buka Edward misalnya di jaringannya ada Edward DNS nah kalau ketika dia buat itu pun juga dia hanya hanya menampilkan websitenya aja gitu website yang dikunjunginya apa aja gitu jadi dia enggak enggak spesifik Oh ada nonton video apa lagi buka Twitter misalnya ngetweet Denny Sregar gitu kan weh buzzer RP gitu misalnya gitu kan atau Denny Sregar diduga seorang buzzer Denny Sregar artis atau buzzer gitu Anda komen-komen kayak gitu Hai belum orang enggak tahu juga anda nulis komen apa gitu di orang di jaringan enggak tahu tapi Anda terdeteksi misalnya IP si Udin lagi buka Twitter gitu gitu aja makanya kalau disini di query lognya itu kan hanya tercantum misalnya disini Hai Anilas terjadi kelas 30 hari terakhir kita buka ya Nah seperti ini ini hanya tercantum seperti ini Google Google gitu apa gitu jadi tidak tidak spesifik juga gitu jadi nggak usah khawatir apakah teman-teman itu lagi buka apa misalnya lagi seperti ini login klien membuka URL apa gitu itu enggak bisa karena kan si admin enggak semua website dia tangkap address listnya sehingga loginnya enggak semuanya dia tahu gitu misalnya kalau dia mau tahu nih senaja.com ini IP nya berapa gitu itu bisa tapi sedang buka senaja.com tapi di sini apa yang teman-teman upload di sini misalnya teman-teman upload nih gambar ini dia enggak akan enggak akan tahu gitu kalau teman-teman buka seperti ini pun dia enggak akan tahu apa link yang teman-teman buka jadi yang teman dia taunya cuman oh IP sekian itu adalah IP dari website senaja.com berarti si Udin lagi buka website senaja.com hanya sebatas itu saja jadi nggak usah khawatir nggak usah panik karena sekarang internet lalu lintas datanya semua udah rata-rata sudah dienkripsi karena sekarang udah pakai HTTPS jadi semua teman-teman tuh aman tapi kalau teman-teman di sini websitenya belum HTTPS hanya HTTP saja Nah itu hati-hati karena semua orang bisa bisa scan dan bisa ketahuan bisa diintip lah lu lagi ngapain gitu ya Jadi kalau buka YouTube di kantor atau di rumah atau tempat publik nggak usah khawatir karena enggak akan bisa spesifik dilihat oleh admin jaringan Oke mikir videonya semoga bermanfaat dan semoga menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya yang gara-gara video ini jadi banyak yang nanya nih jam banyak khawatir ya mohon maaf ya di sini kami hanya sharing aja bahwa di jaringan bisa dilakukan aktif tracking seperti itu gitu tapi tidak spesifik Oke demikian videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati